Intro Anda menyisikan editorial media Indonesia pemirsa dugaan kecurangan pemilu masih terus ditemukan Analisis percakapan di dunia maya sebanyak 75% warganet bernah dan negatif Menyoroti berbagai ketidaknormalan dan juga keganjilan dalam pelaksanaan pemilu 2024 Sentimen negatif pun menunjukkan sikap skeptis terhadap integritas pemilu Kegagalan Komisi Pemilihan Umum dalam mengelola data suara yang dapat diandalkan turut menambah ketidakpercayaan Sistem informasi rekapitulasi atau sirekap tidak memenuhi fungsi sebagai alat bantu transparansi penghitungan suara Tapi malah meresahkan Banyak yang sudah hilang asa Keadilan akan bisa ditegakkan Inilah editorial media Indonesia edisi Senin 26 Februari 2024 Dengan tema ragu atas integritas pemilu bersama saya Iqbal Himawan Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100 Dan pagi ini sudah hadir bersama saya anggota Dewa Redaksi Media Group Bung Abdul Kohar Bang Kohar selamat pagi Selamat pagi Iqbal Semoga kita tidak termasuk yang hilang asa itu ya Oh iya kita selalu optimistis ya Tapi skeptis itu harus juga Karena waspada Karena dengan kewaspadaan Dengan keraguan Maka kita akan mengkritisi keadaan Termasuk keadaan pasca pemilu ini Karena terlalu banyak hal yang harus diwaspadai Terlalu banyak hal yang harus dikawal Terlalu banyak hal yang harus dicurigai Kenapa? Karena memang proses pemilihan umum ini Sebagian orang mengatakan ini sebagai pemilu paling buruk Sejak digelar di era reformasi Bahkan sejak zaman dulu Sejak dibanding dengan pemilu 55 Barangkali ini lebih buruk daripada pemilu 55 Oke dan salah satu yang dilakukan Untuk menyoroti dan mengkritisi Mencari dugaan kecurangan adalah melalui hak angket Ragu atas integritas pemilu Pembicaraan di media sosial dan media daring Hingga sepekan lebih setelah pelaksanaan pemungutan suara Masih diramaikan topik dugaan kecurangan pemilu Menurut analisis percakapan oleh drone EMPRID Mayoritas atau tepatnya sebanyak 75% Berna dan negatif Mereka menyoroti berbagai ketidaknormalan dan keganjilan dalam pelaksanaan pemilu 2024 Sentimen negatif tersebut menunjukkan sikap skeptis terhadap integritas pemilu Kegagalan komisi pemilihan umum atau KPU dalam mengelola data suara yang dapat diandalkan turut mempertebal ketidakpercayaan Alih-alih memenuhi fungsi sebagai alat bantu transparansi penghitungan suara Sistem informasi rekapitulasi atau sirekap justru meresahkan Di sana-sini terjadi kesalahan konversi hasil suara Dari tempat pemungutan suara atau TPS ke sirekap Yang sedianya digadang-gadang menggantikan sistem penghitungan manual berjenjang Kesalahan yang terjadi di ribuan TPS itu Lantas memanti kecurigaan ada kesengajaan Sebagai bagian dari desain besar pengondisian proses pemilu untuk memenangkan calon tertentu Berdasarkan percakapan di dunia maya pula Ketidakpercayaan terhadap proses pemilu semakin kuat oleh pola institusi pengawal pemilu Badan pengawas pemilu atau bawaslu dinilai tidak sigap dan lamban Dalam menindak lanjut didugaan kecurangan Di saat yang sama, kelompok masyarakat sipil jaga pemilu juga membeberkan temuan beragam Pelanggaran dalam proses pemilu 2024 yang mendukung skeptisisme publik itu Dengan segala keterbatasan karena dilakukan secara sukarela Tim jaga pemilu menguak pelanggaran yang terjadi di seribu TPS Ada tiga dugaan pelanggaran terbesar Berdasarkan bentuknya yakni Penggelembungan suara salah satu pas londop 5% Tidak boleh mencoblo 11% Dan salah input data di platform rekapitulasi serekap milik KPU 11% Lima pelanggaran lainnya yang cukup signifikan meliputi politik uang Sembilan persen Pencoblosan ilegal 7% Dan kode etik 7% Itu artinya lebih dari separuh temuan Tim jaga pemilu menekankan pula bahwa indikasi kecurangan sudah terjadi jauh sebelum pemungutan suara Mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan putra sulung presiden Sebagai calon wakil presiden Pelanggaran di masa kampanye Pendaftaran Hingga ketidak netralan aparat Melihat perjalanan proses pemilu Keraguan terhadap integritas pemilu memang amat berhalasan Bukan hanya pelanggaran Pengabayan demi pengabayan terhadap indikasi pelanggaran Terus menerus dipertontonkan Banyak yang sudah hilang asa Bahwa keadilan akan bisa ditegakkan Contoh yang paling gamblang adalah temuan surat-surat suara Yang sudah tercoblos sebelum digunakan pemilih di banyak TPS Jelas sekali surat-surat suara itu sengaja dicoblos lebih dulu Nyatanya tidak ada satupun terduga pelaku kejahatan pidana pemilu tersebut Yang dimintai pertanggung jawaban Jangankan ditangkap Ditelusuri saja belum terlihat Walau begitu masih banyak pula yang tetap gigih berjuang Bagi mereka mendapatkan keadilan barangkali hanya bonus Lebih penting lagi membeberkan kepada publik berbagai indikasi kecurangan pemilu 2024 Yang mengarah pada terstruktur, sistematis, dan masif Para pejuang demokrasi itu ingin membuka mata publik selebar-lebarnya Bahwa proses pemilu berjalan tidak baik-baik saja Ragu atas integritas pemilu Itu yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini Pemirsa, kami nanti ingatkan Anda untuk bisa berpartisipasi dan berinteraksi Terkait tema kita pada pagi hari ini Melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100 Editorial media Indonesia akan segera kembali Tetaplah bersama kami Dan kembali di editorial media Indonesia Pemirsa Dan topik kita pada pagi hari ini adalah Ragu atas integritas pemilu Dan kita akan langsung membahasnya bersama founder dari Drone Emplit Yakni Ismail Fahmi Mas Fahmi, selamat pagi Mas Fahmi, kita kali ini menyoroti soal dugaan kecurangan yang masih mengawal Berbagai dugaan kecurangan yang terjadi Nah salah satu yang juga disoroti adalah terkait dengan si rekap Yang dinilai tidak memiliki akuntabilitas Nah sentimen seperti apa yang ditangkap oleh Drone Emplit terkait dengan hal ini Jadi Drone Emplit memonitor ya Tata kunci tentang kecurangan Yang di dalamnya juga terkait dengan si rekap Jadi yang menarik itu Terkait dengan isu kecurangan pemilu ini Sejak tanggal 14 Februari Hingga bahkan kemarin Kemarin weekend pun sabtu dan minggu itu masih sangat tinggi Percakapan tentang kecurangan pemilu ini Biasanya di Itu di media sosial dan juga di pemberitaan Biasanya isu-isu itu enggak sampai seminggu sudah selesai Tapi ini sudah seminggu lebih masih jalan terus Ini artinya apa? Kecurangan pemilu menjadi perhatian publik dan ini enggak selesai Dan masih terus menerus Dalam prediksi kalau lihat dari trend Minggu ke depan ini juga saya kira masih sangat tinggi gitu Nah terkait dengan kecurangan itu memang ada Dua ya yang disoroti oleh netizen dan juga ada di pemberitaan Itu kecurangan sebelum pencoblosan Yang kita sudah tahu mulai dari Terkait dengan etik, MK, dan lain-lain Dan pasca pencoblosan Yaitu urusannya paling banyak rame itu terkait dengan Sireka Banyak kesulitan Kemudian perbedaan angka Dari form C1 dan yang masuk Dan terutama yang di Dikapi oleh netizen itu Bagaimana respon dari KPU sendiri Melihat hal ini Dianggap masih belum cukup terbuka Masih dianggap masih kurang Sehingga ada tuntutan untuk dilakukan audit forensik ya Biar jelas gitu Beberapa ada yang melihat memang seperti Kawan pemilu Mereka secara manual ya Memerik satu persatu Memang ada kesalahan Dan kesalahannya sifatnya random ya Baik 01, 02, atau 03 Mereka tidak lihat secara Tidak lihat Misalnya itu secara khusus ya Secara algoritmi gitu Tetapi ini dibutuhkan audit forensik Mas Fahmi Kalau dilihat dari persebarannya Dari keyword yang digunakan juga Ini mereka berasal dari mana saja Apakah tersebar di seluruh wilayah Indonesia Dan juga apakah terlihat demografi Misalnya dari segi usia dan lain-lain Kalau di percakapan tentang Twitter Memang lebih banyak di Jawa Tapi sebaran ini bisa Ini di seluruh Indonesia ada Kalau kita lihat dari tanggal 14 Sampai hari ini itu Percakapan tentang curangan itu meluas Dan bahkan waktu Sehari dua hari ya Setelah pencoblosan pun Banyak itu laporan tentang curangan Itu dari seluruh Indonesia ada Karena biasanya kan dari petugas BPS di lapangan ya Pada tanggal 14 malam hari Kemudian hari berikutnya Mereka langsung melaporkan Kesulitan mereka terkait dengan Sireka Sulitan upload, data yang berbeda Dan lain-lain itu di seluruh Indonesia ada Dan dari segi demografi Ini proporsional sesuai dengan jumlah pengguna media sosial Banyak di kelangan usia muda Platformnya berarti di X ya Atau Twitter yang paling banyak digunakan Yang kita monitor itu ada dua Dari berita online Ini ada ribuan yang kita monitor Dan dari media sosial kita ambil Yang dari Twitter Kenapa dari Twitter? Karena banyak laporan-laporan dikirim ke sana Ya secara langsung Dan pola Twitter ini kan bentuknya Postingan, text, dan lain-lain Di diskusi itu lebih Lebih Langsung ya Lebih live, lebih langsung Dibandingkan dengan platform yang lain Keyword yang digunakan apa mas Di media sosial ini yang paling banyak? Kata kunci yang paling banyak muncul itu terkait dengan kecurangan Kecurangan, kemudian Sireka Nah kalau yang beberapa hari terakhir ini Ini kaitannya kecurangan dan hak angket Jadi sekarang ini huruf hari terakhir sudah Asosiasinya lebih ke hak angket Kalau pada saat pasca pencoblosan itu lebih banyak dengan Sireka Pelan-pelan terkait dengan Sireka Sudah agak berkurang dan sekarang mulai Eskalasi naiknya terkait dengan hak angket Jadi dihubungkan isu kecurangan dengan rencana pengajuan hak angket itu di TPR Oke, baik Terima kasih Mas Fahmi Sudah bergabung dengan editorial media Indonesia Itulah tadi founder Drone Amprid Ismail Fahmi Jadi ternyata malah semakin rame Bang Kohar Ternyata publik juga terus menyorotin soal ini Betul, jadi ini menunjukkan bahwa Atensi publik terhadap gejala kecurangan yang ada di pulang pemilu ini Belum berpaling Artinya publik sangat perhatian terhadap isu ini Dan ini menjadi kesimpulan Bisa ditarik semacam kesimpulan awal Bahwa memang telah terjadi kecurangan Dari sisi sistematikanya juga ada yang curang Dari sisi persebarannya juga sangat masif Strukturnya juga berbagai level Dari mulai di TPS, kecamatan, kabupaten Sampai pada tingkat level pusat Nah yang dimention tentang kecurangan ini Bukan hanya saat pencoblosan Tetapi sejak sebelum pencoblosan Ditarik ke belakang Nah pada proses ketidak netralan Pada proses ketika terjadinya putusan di Mahkamah Konstitusi Sampai kemudian hari pencoblosan Dan terakhir sampai saat ini ketika si rekap untuk muncul Maka ini menunjukkan bahwa partisipasi publik untuk mengawal pemilu ini sangat bagus Soal partisipasi Bang Kohar Mengawal itu tadi ternyata tidak hanya menuliskan opini Tapi bahkan mengirimkan bukti-bukti langsung Yang mereka menjadi saksi di TPS dan lain-lain Kalau ini semacam gejala hanya dari warganet atau netizen Maka orang akan mudah misalnya mengatakan begini Nah itu kan barangkali buzzer Barangkali orang yang kalah sehingga dia marah Meluapkan kata-kata curang-curang dan seterusnya Tetapi yang memberitakan soal curang ini juga media-media besar Media-media mainstream, media-media kredibel Di online maupun di media konvensional Seperti media cetak dan televisi dan seterusnya Dan selalu menggunakan data ya Betul dan datanya itu ada Si rekap misalnya Dikatakan satu TPS disitu sampai suaranya bisa 6 ribu Faktanya memang terjadi Dan ada kesaksian disitu? Ada dan saya sendiri misalnya Bisa melihat, bisa pernah meng-capture Ada seorang caleg yang tadinya sudah mendapatkan 8 ribu Tapi ternyata akhirnya 300 sekarang, tinggal 300 Nah mengapa sampai kemudian muncul suara 8 ribu? Yang benar berapa? Ada yang pernah sampai 12 ribu, sekarang tinggal 6 ribu Jadi hal-hal semacam ini menunjukkan bahwa ada masalah yang sangat besar Ada masalah yang sangat banyak Dan ketika respons KPU, tadi kan disampaikan oleh Ismail Fahmi Bahwa yang menjadi soal, yang dipersoalkan oleh publik Itu juga termasuk respons KPU Respon KPU yang terkesan tertutup Terkesan menyembunyikan sesuatu Yang itu menunjukkan, kian menunjukkan bahwa ada sesuatu Karena keterbukaannya itu sulit didapat Maka wajar kalau publik melihat bahwa ini ada sesuatu yang disembunyikan Ada sesuatu yang tidak wajar, tidak normal yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu Nah, bantahan-bantahan kan mengatakan bahwa si rekap ini lebih bagus daripada sistem-sistem sebelumnya Itu tidak memadai Karena kenyataannya publik melihat bahwa ini ambur adul Nah, situasi yang seperti inilah yang harusnya direspon dengan lebih benar, lebih terbuka Sudahlah, terbuka Ada apa sebetulnya di balik ini semua Oke, menarik Karena terkesan ada sesuatu yang tidak transparan Dan sesuatu yang diklaim transparansi Nanti kita akan kembali dengan pembahasannya Kami juga undang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon pemirsa Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia Wah, aku lertu Waktunya refreshing Anda kembali di Editorial Media Indonesia Saya pemirsa ragu atas integritas pemirsa Yang menjadi topik dalam Editorial Media Indonesia kali ini Dan apakah ini juga dirasakan oleh para pemirsa Editorial Kita akan undang beberapa pemirsa untuk memberikan opini Yang melalui sambungan telepon kita akan sapa Yang pertama ada Pak Ramadhan di kota Jambi Pak Ramadhan, selamat pagi Selamat pagi Pak Iqbal dan Pak Kohar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Saya bukan ragu Pak Iqbal Tapi tidak percaya Kalau ragu masih ada embel-embelnya Satu alasan saya MK undang-undang bisa dirubah dengan nepotisme Masa paman sendiri yang merubah undang-undang itu Sehingga meloloskan kepenakannya sendiri Ini lembaga negara tinggi Orang-orang hukum semua Jadi mengelabui rakyat itu dimulai dari MK Kemudian pendaftaran di MK Di KPU PKPU-nya belum dirubah Tapi pendaftarannya sudah diterima Nah ini kan disengaja Dua lembaga negara Sengaja meloloi masyarakat Oke Pertanyaan besarnya itu Pak Kohar Carut-marut seperti ini Salah satunya angket Selain dari angket Apa yang bisa menyelesaikan Rakyat banyak 270 juta ini Dibodohi oleh beberapa orang itu Saya termasuk Orang yang tidak menerima hasil pemilu Bagi Pak Jakowi Kalaupun menang dan kalah Ini jadi beban Beban sejarah Beban bagi Pak Jakowi yang sudah Berhasil membangun negeri ini Dari satu sisi Pembangunan fisik Tapi pembangunan Repulasi mental Nol besar Pak Ramadhan Ya Pak Ya Pak Kepada publik ini Oke Jadi moron Para-para pejabat negara Para-para pimpin di negeri ini Luruskanlah Ini meninggalkan Sejarah yang Sangat suram Akan Menghancurkan demokrasi kita Di masa depan Oke Mohonlah Perguruan tinggi Guru-guru besar Sudah ngeluarkan suara Siapa lagi Kalau bukan rakyat Seperti saya Menyuarakan Di media masalah seperti ini Saya Tidak percaya Dengan pemilu yang sekarang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Ramadhan Kemudian ada Bulia di Makassar Sulawesi Selatan Bulia Selamat pagi Selamat pagi Bulia Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silakan Bulia Ya Jadi Saya setuju Dengan apa yang Dinyatakan tadi Ulasan dari Pak Kohar Bahwa Sebenarnya Pelanggaran-pelanggaran itu kan Bukan hanya Setelah pencumlosan ya Tetapi Dari awal proses Itu Waktu Pencapresannya Dan pencapres itu Memang kan terlihat Pelanggaran itu Dan seterusnya Bahkan Eskalasinya Lagi meningkat ya Bukan berkurang Seperti Misalnya Pimpinan sebuah negara itu kan Seharusnya dia adalah Sebagai penengah Ya Penengah itu Penabaikan Keadaan-keadaan Yang makin rumit ini Tapi Mulia sendiri yang mempertonton Ini bukan di balik layar Pak ya Mempertontonkan Membagi bantuan di depan Sana dan sebagainya Dan itu juga Menyelesaikan Jelas di lihat oleh masyarakat Jadi bukan di balik layar Nah ini kalau Pencumlosan kan Tidak terlalu jelasin ya Dan Saya sempat nonton Tadi malam Ada pernyataan Dari Kalau saya salah ya Dari bawah itu itu Bahwa Di rampu milik itu Tidak ada Kecurangan Yang ada hanya Pelanggaran ya Apa bedanya ya Apa bedanya Cuma Masyarakat itu Betul Makin menurun Tingkat kepercayaan Dengan Kejadian-kejadian Yang ada pada Setelah penjemblosan Dengan data-data Yang sering berbeda Ya Bulia Anda Ragu Dengan integritas pemilu Berarti Ya jelas dari awal Pasal ya Seperti dikatakan tadi Pak Kohar Mulai dari Sudah ada pelanggaran Dari awal itu Dan seterusnya Sekalasinya meningkat Itu Bukan lagi ragu ya Sangat ragu Ya karena Itu tadi Diawali dengan Pelanggaran-pelanggaran Yang eskalasinya Makin meningkat Bukan menurun Dan Pemimpinan negara juga Tidak Memberikan Apa namanya Sebagai penengah Justru beliulah Yang Biasanya Makin membuat Kerusosana Yang seharusnya Di dalam Resultasi Tidak Masyarakat itu Harus tenang Memilih pemimpin Tapi Sepertinya Kita itu Gaduh Gaduh ya Baik Jadi Kedepannya Mudah-mudahan Masyarakat ini Kita menunggu Sampai Pengumuman resmi Oke Ini juga Dari KPU juga Saya lihat Mempertontonkan juga Saya lihat Ada di televisi Kita lihat Di ulang-ulang itu Ketua KPU itu Foto bersama Dengan Paslon 02 Belum ada Pengumuman resmi Ini Kan belum ada Pengumuman resmi Dari KPU Siapa yang menyelini Jadi Mempertontonkan juga Hal-hal yang Kurang Etis Yang belum Sebenarnya Dipertontonkan Di masyarakat Foto bersama Berdua dengan Pak Slong Yang Yang bikin Sebenarnya ini Dalam masalah ini Sekarang ini Terima kasih Ibu Lia Terima kasih Ibu Lia Sudah bergabung Dengan editorial Pak Edward Selanjutnya Dari Curup Bungkulu Pak Edward Selamat pagi Selamat pagi Bung Iqbal Selamat pagi Bungkola Silahkan Pak Edward Proses 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 Pemilu Sudah selesai Pada tahap Pencoblosan Isu-isu terakhir Sekarang Kita agak Prihatin Karena Katanya Banyak isu Kecurangan-kecurangan Yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu Saya yakin Sebelumnya ini Semua sudah berusaha Maksimal Untuk mencapai Kemenangan Dengan kapasitas mereka Dengan Kemampuan mereka Sega semua Kontestan Ada yang Membagi-bagikan Bansos Ada yang Salat Jumat Membawa atribut Dengan alasan Ini Salat Jumat Biasa Ya macam-macam lah Itu semua Mereka sudah berusaha Maksimal Tinggal rakyat Menentukan pilihan Sekarang rakyat Sudah menentukan pilihan Kalau ada Kecurangan Kita proses Dengan hukum Negara kita Negara hukum Silahkan proses Apakah itu hukum Etik Apakah hukum Positif Atau silahkan proses Dengan hukum Jangan sampai Pemilu yang sudah Menghabiskan Waktu Tenaga Energi Biaya yang sangat besar Ini Rusak karena Ambisi-ambisi politik Yang tidak Tersampaikan Kita ketenyerayan Ini damai Tentran Kalau memang ada Kecurangan Buktikan di pengadilan Buktikan di MK Di mana-mana Kalau memang salah Kita sama-sama dukung Bahwa kita Pemilu harus Dibatalkan Kalau memang Kecalaannya Kesalahan itu Saya tidak mau Lihat negara ini Hancur lah Kasian Kalau sampai hancur Ya korbannya Terlalu besar Negara ini Terlalu besar Negara ini Jangan cuma Kena ambisi kekuasaan Kita ingin menghalalkan Segala cara Baik Justru Justru Karena kita Mengindikasikan Ada pihak-pihak Yang menghalalkan Segala cara Maka Setiap hari Harus teriak Bahwa terlah Terjadi kesalahan Telah terjadi Kesalahan etik Telah terjadi Kecurangan Telah terjadi Keculasan Itu semua adalah Bentuk dari Ikhtiar kita Untuk Memeniup Peluit Bagi mereka-mereka Yang Berambisi Meraih kekuasaan Dengan menghalalkan Segala cara Seperti yang tadi Dikatakan oleh Pak Edward Jadi yang dikatakan Pak Edward tadi Di ujung-ujung itu 100% betul Yaitu Ada pihak Yang berambisi Meraih kekuasaan Dengan menghalalkan Segala cara Cara apa itu Mestinya netral Dengan tidak netral Menunggangi Bantuan-bantuan Dengan Kepentingan-kepentingan Politik Elektoral Itu semua Tidak netral Menekuk hukum Menekuk aturan Yang tadinya Tidak boleh Tiba-tiba Menjadi boleh Hanya gara-gara Ada hubungan Pertalian darah Apakah itu Tidak berambisi Namanya Sejelas Itu sangat Berambisi Dan itu Menggunakan Cara-cara Yang tidak halal Oke Dan itu semua Harus diproses Termasuk pengarahan Aparatur misalnya Betul Karena itu semua Ada buktinya Nah ada buktinya Ada buktinya Dan ketika sudah Dilaporkan oleh Bawaslu Bawaslu mengakui Bahwa ada bukti Tetapi Bawaslu tidak menindak Nah ini Hal-hal semacam ini Dari sejak sebelum pencoblosan Ketika pencoblosan Dan sekarang Setelah pencoblosan Mengapa terus-menerus di mention Mengapa warga net 75% Itu tonenya negatif Mengapa berita ini Terus-menerus juga Dinaikkan oleh Media-media mainstream Media-media online Bukan untuk membuat Suasana menjadi kacau Balut Tidak Tetapi Siapa sih Yang membuat kacau Ini sebetulnya Sumber kegaduhan ini Dari mana Sumber kekacauan itu Sebetulnya dari mana Sumber kekacauan itu Adalah Ketika Sesuatu yang mestinya Netral Tidak netral Mereka yang bersumpah Untuk menjalankan Undang-undang Selurus-lurusnya Ternyata Membengkokkan Sumpah itu Membengkokkan Undang-undang itu Menekuk undang-undang Maka itu apa artinya Itu berarti Melanggar sumpah Dan ketika Melanggar sumpah Itu harus ditiup Kenceng-kenceng peluit Nah soal peluit ini Bahkan sudah sejak Jauh-jauh Bulan ya Betul Oleh para Sifitas akademika Dan banyak kalangan Iya Tapi tidak diindahkan Merik seruan-seruan Publik Seruan aktivis sosial Seruan aktivis demokrasi Seruan yang dimunculkan di media Semuanya menunjukkan bahwa ada masalah di Republik ini Ada persoalan dengan masa depan demokrasi kita Kenapa Kalau tidak ada masalah Ya akan tenang Pemilu-pemilu sebelumnya Ada yang teriak curang Tetapi ketika kemudian Bukti tidak terlihat jelas Ya gampang sekali dipatahkan Tetapi sekarang misalnya Ada penggelembungan suara Ada Tanda yang Tanda gambar yang sudah dicoblos duluan sebelum dibuka Apakah bukan kecurangan itu namanya Buktinya nyata loh Ada Dan itu terbukti Ada 2.000 lebih 2.400 lebih Ditemukan TPS Di 2.400 lebih TPS Orang mencoblos lebih dari satu kali Apa tidak curang ini namanya Curang Tapi lembaga yang seharusnya mengurusi seperti ada dan tiada begitu Nah itulah Yang menyebabkan Ketika lembaga itu seperti ada dan tiada Maka publik Rakyat Harus terus-benerus berteriak Bahwa telah terjadi kecurangan Wajib mengingatkan Wajib mengingatkan Wajib menyeru bahwa Ada ketidakberesan Kalau di dalam Islam Seruan itu wajib Mengingatkan kepada kebenaran itu wajib Mengingatkan dengan kesabaran itu wajib Itu wajib menjadi kewajiban tiap-tiap muslim Kalau dia muslim Saya yakin di ajaran-ajaran agama lain juga seperti itu Jadi teriakan Seruan Apa yang disampaikan itu Adalah bukti bahwa kita justru cinta pada bangsa ini Kita tidak ingin negeri ini dibawa ke arah yang salah Karena di jalur kebenaran Tadi yang menarik juga Bulia sempat bilang Ada pernyataan tidak ada kecurangan Hanya pelanggaran Saya juga agak bingung dengan statement itu Nanti kita akan bahas lebih lanjut Nanti kita akan bahas lebih lanjut Di segmen selanjutnya Pemirsa kami akan kembali Usajeda tetaplah di Editorial Media Indonesia Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper Dengan sajian content berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia Yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja Caranya mudah Download aplikasi media Indonesia di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia Sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 Atau kunjungi media sosial at mediaindonesia Media Indonesia referensi bangsa Anda kembali di editorial Media Indonesia Pemirsa kita masih membahas soal kritisi dari integritas pemilu itu sendiri Tadi sudah ada beberapa penelpon yang bergabung Saya koreksi sedikit tadi Pernyataan terkait dengan yang ada itu Tidak ada kecurangan Tapi hanya pelanggaran itu dikutip dari pernyataan bawah Nah soal kecurangan dan pelanggaran ini kan ada garis tipis ya Bagaimana kita memandang itu? Iya kan ini kan soal istilah saja Kemudian pelanggaran itu yang pelanggaran administratif Mungkin katakanlah itu boleh dibilang bahwa itu adalah human error Atau persoalan problem teknis Tetapi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh tim jaga pemilu Itu menunjukkan bahwa dia menemukan misalnya seribu TPS Di seribu TPS ada pelanggaran Itu mayoritas itu adalah bentuk kecurangan Pelanggaran hukum, ada tindak pidana, lalu kemudian ada pelanggaran etika Itu ada 53 persen jumlahnya Sementara yang administratif itu cuma 47 persen Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ini berlangsung dengan sistematis Dengan struktur dan masif Tetapi ya tentu saja ini harus dibuktikan Dan saya yakin pihak-pihak yang ingin membuktikan ini sudah siap dengan sejumlah data Karena data-data itu kan terpapar di depan mata Jadi data-data itu bukan hanya dilokalisasi ketika terjadi pencoblosan Ketika saat pencoblosan tidak Baik sebelum, ketika proses, ketika kampanye, pencoblosan, dan sekarang penghitungan suara Soal si rekap Begitu banyak itu Bang War, tapi kita serasa tidak pernah mendengar ada penindakan ya Soal pelanggaran-pelanggaran itu Karena penindakan selama ini adalah penindakan yang basa-basi saja Katakanlah misalnya begini Gibran pernah kampannya bagi-bagi susu di Car Free Day Itu kan dilarang Lalu saling lempar akhirnya Bawaslu lempar ke itu ranahnya bawaslu DKI Bawaslu DKI ini ranahnya aturannya Pemda Akhirnya apa? Ya berlalu begitu saja Event abdesi juga seperti itu sudah Nah semuanya berlalu begitu saja Sehingga publik akhirnya tidak tahu ini sebetulnya yang salah mana Yang benar mana Karena kan bahaya kalau sebuah bangsa itu sudah tidak punya lagi suluh, tidak punya lagi panduan Untuk panduan moral dan etik ya Untuk menuju ke depan Ini berbahaya Ketika etik, ketika moral tidak lagi dianggap sebagai hal yang utama Maka sebuah bangsa itu sedang menuju kegagalan Ini bukan soal kalah dan menang? Bukan soal hanya, bukan soal kalah dan menang Ini problem yang luar biasa akut Ketika etika diremehkan, ketika moral diremehkan, ketika sumpah dilanggar Itu persoalan-persoalan yang luar biasa berbahaya Ingat, Indonesia itu dibangun, didirikan Itu untuk membangun mental loh Bung Karo dulu mengatakan nation and character building Jadi membangun karakter kebangsaan Lagu Indonesia Raya yang pertama apa? Bangunlah jiwanya Kan baru bangun badannya Artinya mentalnya, jiwanya, etiknya, moralnya Itu semua harus beres semua Itu fondasi awal Jadi ketika etik, ketika moral Dari etik hukum, etik politik Itu dibangun dengan fondasi yang kuat Maka bangsa itu juga akan menjadi bangsa yang kuat Keadabannya juga dapat Bangsa yang beradab Tetapi ketika etik dilanggar Ketika moral politik tidak menjadi arus utama Maka pada saat itu Bangsa itu sebetulnya sedang menggali kubur Untuk menuju ke kegagalan Sebagai sebuah bangsa Jadi itu yang Menyebabkan Mengapa Orang Apakah itu warganet Aktifis sosial Aktifis prodemokrasi Guru besar Itu menyeru Berteriak terus-menerus Bahwa ini Indonesia sedang sakit Kewarasan kita sedang diuji Karena itu Jangan lelah Jangan lelah Teruslah teriak Jangan menormalisasi kecurangan Oke Jangan menormalisasi kesalahan Oke Bang Khawar terima kasih Terima kasih Iqbal Itulah yang juga selalu berusaha Kita konsisten Untuk mengawal jalannya demokrasi ini Jangan sampai perjuangan dari para pahlawan Jadi sia-sia Agar-gara Tindakan Pelaku yang berusaha Untuk merusak jalannya demokrasi ini Terima kasih Bang Khawar Dan pemirsa Ketidakpercayaan terhadap proses pemilu Semakin kuat Akibat pola institusi pengawas pemilu Seperti badan pengawas pemilu yang dinilai tidak sigap Dan lamban Dalam menilai lanjut Setiap adanya dugaan kecurangan Bagi para pejuang keadilan Membeberkan kepada publik Berbagai indikasi kecurangan pemilu 2024 Yang mengarah pada terstruktur Sistematis dan masif Perlu dilakukan Untuk membuka mata publik selebar-lebarnya Proses pemilu ini Berjalan tidak baik-baik saja Terima kasih Anda telah menyaksikan Editorial Media Indonesia Saya Iqbal Imaman Sampai jumpa Terima kasih Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih Terima kasih